Nama Pulau Rempang ramai diperbincangkan seiring bentrok antara warga dan aparat keamanan gabungan. Warga Pulau Rempang menolak direlokasi sementara aparat gabungan menjaga keamanan untuk pengukuran lahan. Penolakan bergulir karena sebanyak 7.500 penduduk Pulau Rempang akan direlokasi untuk pembangunan rempang Eco City. Tapi yang jadi masalah, sampai saat ini lokasi tempat tinggal relokasi sementara bagi warga belum juga siap. Ditambah ada eksistensi 16 kampung adat yang sudah berdiri sejak abad ke-18 terancam hilang. Wah, udah berapa keturunan tuh yang terpaksa hilang? Jadi penasaran, bagaimana ya sejarah asal-usul Pulau Rempang? Nah, pulau dengan luas sekitar 16.583 hektare ini terdiri atas dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang. Laporan data Badan Pusat Statistik atau BPS Pulau Rempang dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk. Dari 7 ribuan penduduk, masih ada lho 3 suku asli Rempang yang sudah bermukim lebih dari 100 tahun. Mereka adalah suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Disebut-sebut, mereka sudah tinggal di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Salah satu bukti bahwa orang darat sudah lama bermukim di Pulau Rempang adalah catatan arsip kolonil Belanda, tepatnya dalam artikel berjudul First Luck van en Bezug and the Orang Darat van Rempang. Dalam catatan itu, menunjukkan perjalanan dan pertemuan dengan orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Tapi, ada juga yang bilang kalau Pulau Rempang adalah hasil penaklukan Kerajaan Melayu Riau oleh Belanda pada tahun 1784. Dan, karena dulu Pulau Rempang belum termasuk dalam otorita Batam, maka pada tahun 1992, wilayah Batam diperluas menjadi Berlang, alias Batam, Rempang, dan Galang. Ketiga wilayah itu pun semakin dipermudah aksesnya melalui jembatan Berlang. Ketiga wilayah itu pun semakin dipermudah aksesnya melalui jembatan.